Kita masuk ke learning objektif yang ketiga, yaitu menyusun rekonsiliasi bank, masih di topik tentang internal control untuk mengendalikan cash. Kalau sebelumnya kita mengendalikan pengeluaran cash dengan pakai sistem voucher dan petty cash, nah kali ini kita pakai bank. Sebenarnya menggunakan fasilitas bank itu relatif aman ya untuk pengendalian cash, karena kalau kita melakukan transaksi via bank, itu kan jadi bisa meminimalisir cash on hand. Karena cash on hand itu yang paling mudah dicurangi, lagi pula transaksi via bank itu kan butuh otorisasi pihak-pihak tertentu ya, nggak semua orang bisa melakukan pembayaran via bank, nggak semua orang bisa melakukan pencairan dana via bank. Jadi lebih terkendali lah ya gitu. Nah cuma memang ketika kita melakukan transaksi via bank itu nanti create double record of bank transaction gitu. Jadi istilahnya transaksi kita nih ada pencatatannya di buku kita dan ada catatannya versi bank gitu. Ini konteksnya transaksi perusahaan kita yang via bank ya gitu. Jadi transaksi perusahaan kita yang via bank itu menghasilkan dua pencatatan, versi buku kita dan versi bank gitu. Nah mungkin nggak ada perbedaan pencatatan, mungkin saja, nah that's why karena memungkinkan adanya perbedaan pencatatan versi bank sama versi kita, nanti kita akan melakukan yang namanya bank reconciliation, rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini kayak membandingkan saldo bank dengan saldo buku perusahaan kita, lalu nanti kita cari salahnya di mana gitu, nanti kita adjust, kita cocokin gitu lah ya. Nah lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan itu, kenapa versi bank begini, versi buku kita begini gitu. Nah itu penyebabnya adalah time lags, ada lag waktu ya, lag waktu itulah yang menyebabkan perbedaan pencatatan. Ya biasanya tuh lag waktu terjadi tuh kalau misalnya transfer antar bank, itu kan butuh time, atau kita melakukan transaksi di akhir-akhir bulan nih, di akhir bulan ketika bank sibuk, kita sudah mencatatnya sebagai pengeluaran, sama bank belum dicatat sebagai pengeluaran, sama bank belum dibayar gitu. Atau di akhir bulan kita sudah melakukan deposit, kita sudah melakukan deposit nih, di akhir bulan ya, di buku kita sudah dicatat sebagai simpanan gitu, tapi di bukunya bank belum gitu. Itu memungkinkan adanya timeline atau adanya bank memoranda, bank memoranda ini ada dua nih, ada debit memo, sama kredit memo. Kalau ada kata-kata debit memo, berarti tuh ada pengeluaran, jadi setelahnya kalau ada debit memo, berarti ini bank sudah melakukan pengeluaran kas ya, jadi ini contohnya bank charge. Nah di bukunya bank, itu saldo kas kita sudah dikurangi bank charge, tapi di buku catatan kita belum, nah itu nanti yang perlu kita sesuaikan. Kalau kredit memo, itu berarti ada uang masuk nih, ada uang masuk, contohnya misalnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga, nah kita sudah dapet, kita sudah dapet pendapatan bunga di bukunya, bank sudah dicatat sebagai pendapatan, tapi di buku kita belum gitu. Karena kenapa belum kita catat, karena biasanya kita taunya kan kita dapet pendapatan bunga kalau kita dapet perin-perinan rekening korannya kan gitu. Nah ini kan belum dapet rekening korannya, jadi kita di buku kita belum kita catat gitu. Nah kemudian yang menyebabkan lagi kenapa ada perbedaan pencatatan antara bank sama kita itu karena adanya error. Nah error ini bisa dilakukan oleh banknya, bisa terjadi oleh bank atau bisa terjadi oleh kita, oleh perusahaan gitu. Jadi kalau nanti kesalahannya dilakukan oleh bank, maka akan direkonsile di bukunya bank. Tapi kalau yang melakukan kesalahan kita akan direkonsile di buku kita gitu. Nah ini prosedur untuk melakukan bank rekon, bank rekonsiliasi. Nah nanti kita akan mencocokkan cash balance per bank dengan cash balance per buku. Nah yang perlu diperhatikan, ini-ini udah baku ya, udah baku nih cash balance per bank itu yang diperhatikan adalah adanya deposit in transit. Nah kalau ada deposit in transit, ini nanti akan kita tambahkan di saldo cash kita. Di saldo cash di bukunya bank, di saldo cash per bank gitu. Nah kalau ada outstanding check, itu akan dikurangi di saldo cashnya per bank. Nah deposit in transit kenapa bisa ditambahkan, logikanya gini, kamu sudah melakukan simpenan. Kita ini, anggap aja kita sebagai perusahaan ya, kita sebagai perusahaan sudah melakukan simpanan. Nah di buku kita itu sudah dicatat sebagai simpenan, cash kita bertambah ya, cash kita bertambah. Tapi karena ini deposit in transit, deposit masih dalam perjalanan karena akhir bulan nih banknya sibuk, belum sempat nyatet. Dia baru nyatet di bulan berikutnya, jadi sama banknya belum dicatat. Nah that's why waktu kita rekonsile, ini sifatnya adalah yang di bukunya bank kita tambahin nih deposit in transit. Jadi oh kenapa ada perbedaan, oh karena emang ada deposit in transit. Jadi nanti sifatnya deposit in transit adalah menambah cash balance-nya di perbanknya, di bukunya bank. Nah kemudian yang kedua adalah outstanding check, check yang beredar. Nah outstanding check ini gini, misalnya kita sebagai perusahaan kita sudah meng-issue, sudah menerbitkan check. Kita sudah menerbitkan check, nah di buku kita itu kan sudah dicatat sebagai pengeluaran kan. Cash kita sudah berkurang, tapi sama si bank belum dicatat sebagai pengeluaran, maka disini harus kita kurangin. Gitu, paham ya? Iya paham. Nah bank error, nah ini error yang dilakukan oleh bank. Nah error yang dilakukan oleh bank itu bisa nanti kita tambahin atau kita kurangin. Tergantung kesalahannya, kesalahan kelebihan nyatet atau kekurangannya nyatet. Nah tapi hati-hati. Kalau ini kesalahan terkait pendapatan. Kalau kesalahannya terkait pendapatan, ini misalnya kas di bank ya. Ini kas di bank. Nah kalau kesalahannya misalnya bank ini, dia nyatet pendapatan misalnya 100. Padahal harusnya pendapatannya cuma 60. Gini. Nah berarti kalau kemarin ini kan salah nyatet ya, bank salah nyatet 100. Berarti kan kemarin dia kelebihan mencatat ya. Kelebihan mencatat pendapatan. Kalau kelebihan mencatat pendapatan, itu akibatnya kas, saldo kas kamu kebesaran. Saldo kas kebesaran. Terlalu besar. Nah, solusinya apa? Berarti nanti dia dikurangi di sini. Begitu. Kalau kelebihan mencatat pendapatan, nanti dikurangi. Dan sebaliknya, kalau kekurangan mencatat pendapatan, berarti ini kalau kekurangan. Kekurangan mencatat pendapatan, itu akan ditambah. Kalau kekurangan, istilahnya kalau kita kurang mencatat pendapatan, otomatis saldo kas kita kan kecil. Nah, biar saldo kas kita normal lagi kan, berarti kan kita tambah. Gitu. Paham? Nah, ini kalau konteks salahnya, salah mencatat pendapatan. Nah, kalau salah mencatat beban gimana? Nah, beban itu kan semacam pengeluaran ya. Sesuatu yang akan kita keluarkan gitu kan, beban. Nah, ini misalnya saldo kas. Nah, saldo kas misalnya kamu mencatat beban terlalu tinggi nih. Ini, kelebihan mencatat beban. Kelebihan mencatat beban. Kalau kamu kelebihan mencatat beban, berarti kan yang kamu keluarin terlalu besar ya. Kalau yang kamu keluarin terlalu besar, ini kan saldo kas kekecilan. Saldo kas kekecilan. Ya kan? Kalau saldo kas kekecilan, biar normal, berarti kan di sini harus ditambah. Nah, itu. Hati-hati ya. Kalau beban, kelebihan mencatatnya, dia ditambah. Gitu pun sebaliknya. Kalau kekurangan, kekurangan mencatat beban, nanti dikurang. Gitu, misalnya nih, misalnya gini, beban yang kamu keluarin, ini harusnya misalnya 40. Nah, ternyata kemarin kamu mencatatnya, bebannya 100. Otomatis kan di sini saldo kas kamu kekecilan, gara-gara ada pengeluaran 100. Harusnya yang dikeluarin kan cuma 40 doang. Biar saldo kasnya normal lagi, berarti kan kamu tambahin. Tambahin berapa? 60. Gitu. Bisa dimengerti terkait bank error ini? Ya, jadi bank error ini dilihat dari sisi mana errornya di kesalahan mencatat pendapatan atau kesalahan mencatat beban. Nah, ini kalau kelebihan mencatat pendapatan, itu nanti dikurang. Tapi kalau kelebihan mencatat beban, itu ditambah. Oke, dari sisi bank oke, kita ke sisi cash balance per book. Nah, cash balance per book ini yang bisa menyebabkan perbedaan pencatatan. Dari sini ada EFT, collection, and other deposit. Jadi, electronic fund transfer. Jadi, ada klien kita yang melakukan pembayaran via bank, gitu. Sudah dibayar ke bank kita. Di saldonya bank, itu sudah bertambah pendapatan kita. Tapi di saldo kita belum. Karena apa? Kita belum dapat rekening korannya. Jadi, kita nggak tahu kalau klien kita udah bayar, gitu kan. Jadi, nanti di sini ditambah, gitu. Atau, other deposit-deposit lain. Nah, hal yang mengurangi apa? NSF check, not sufficient fund. Ini check kosong, gitu. Maksudnya check kosong gimana? Maksudnya check kosong gini. Jadi, si klien kita tuh udah bayar, ya. Sudah bayar, dia info. Kalau dia tuh udah bayar ke bank, kita sudah mencatatnya sebagai pendapatan. Sebagai pelunasan piutang. Nah, tapi ternyata check-nya itu nggak cukup. Misalnya dia punya utang 10 juta. Nah, check-nya tuh cuma senilai 9 juta. Nah, otomatis kan not sufficient fund. Ini sama bank itu ditolak. Nah, kalau sama bank udah ditolak, berarti kan artinya kita harus, apa ya, di catatan kita udah kita tambahin sebagai pelunasan piutang di catatan kita. Tapi sama bank ditolak. Berarti di sini harus kita kurangi. Not sufficient fund. Itu. Kemudian ada service charge dan other payment. Service charge dan other payment. Ya, itu kayak tadi. Misalnya kita dapet debit memo. Berarti di bank itu sudah, di buku bank udah dikurangi biaya-biaya service, service bank ya, biaya-biaya pelayanan, tapi di buku kita belum. Tuh, jadi di sini nanti kita kurangi. Dan juga plus minus kesalahan yang dilakukan oleh company. Jadi kalau prinsipnya sama, kalau istilahnya kesalahan mencatat pendapatan, kalau kelebihan mencatat, berarti nanti kita kurangi. Kalau kelebihan mencatat beban, nanti kita tambah. Untuk lebih paham, kita masuk ke latihan soal ya.